Intro Bangkai kapal antik terang sepanjang 40 meter dan penemuan teknologi kunai yang mengejutkan dunia kecanggian yang melampaui zaman Sekitar 60 sebelum masehi sebuah kapal hancur di lepas pantai timur laut pulau kecil bernama Eikila di selat antara Kreta dan Peloponis Tidak diketahui pasti jenis kapal itu namun sebagian besar yakni kapal dagang besar Dengan panjangnya yang mencapai 40 meter kapal ini mengangkut anggur, muatan perunggul, dan marmer gelas patung dan barang pecah belah dan komoditas lainnya Ketika sisa-sisa kapal ditemukan dan sebagian isinya diselamatkan pada tahun 1900 hingga 1901 sebagian besar atau semua patung dianggap jauh lebih tua dari kapal yang mengangkutnya Dari benda-benda yang ditemukan di kapal ada ampora dari Asia Kejal Selain itu ada patung-patung marmer serta gelas Salah satu penumpang kapal diakini memiliki tabungannya dalam bentuk 32 koin perak dari Pergamon dan Ephesus dan seseorang membawa beberapa koin perunggu yang kurang berharga dari Ephesus dan juga koin yang agak tua dari Katane di Sicilia dan Nidos di Asia Kejal Sebagian muatan bisa saja dibawa oleh kapal yang lebih kecil ke pelabuhan transit utama seperti Delos Untuk kemudian di sana akan dikonsolidasikan untuk transportasi jarak jauh dengan kapal yang lebih besar menuju pelabuhan utama Kehadiran penumpang di kapal seperti itu tidak akan aneh karena di zaman ketika transportasi penumpang khusus tidak ada pelancong juga harus oportunis Sementara sebagian besar ampora dalam kargo mungkin berasal di tempat yang sama dengan isinya berapa pasti digunakan kembali Objek mekanisme misterius ditemukan di kapal karam Antik Gittera Satu item di kapal belum disebutkan benda mekanis yang terdiri dari kayu dan logam berbentuk balong Meskipun mungkin tidak memiliki daya tarik visual seperti patung dan benda pecah belah lainnya benda ini sangat halus dan berharga Lebih jauh, benda misterius milik seorang ahli mekanik ini dikemas dalam peti untuk menjaganya supaya terlindungi dari kerusakan Sesama penumpang tidak akan memiliki waktu yang mudah memujuk mekanik ini untuk membongkar dan menunjukkan harta karunya Tetapi jika dia berhasil, dia akan melihat sebuah kotak yang terdiri dari plat perunggu persegi panjang yang membentuk bagian depan dan belakang wajah Dipengkar dengan selubung kayu dan sebuah tombol atau engkol yang menonjol dari tengah salah satu sisi kayu Fitur dominan dari muka depan adalah putaran melingkar yang dikelilingi oleh dua skala berbentuk cincin konsentris dan memiliki kumpulan rumit pointer yang memancat dari pusatnya Sebagian besar permukaan belakang diisi oleh dua sal spiral dan pointer radial dari konstruksi yang agak rumit dan tiga putaran cepat yang lebih kecil dengan pointer yang lebih sederhana Di sekeliling timbangan radial, di ruang di sekitar radial, dan juga pada plat perunggu dan juga pada plat perunggu terpisah yang disimpan di wajah mesin yang mungkin berfungsi sebagai sampul Orang akan melihat teks-teks yang diukir dalam huruf-huruf Yunani mirip dengan tulisan pada tulisan batu tapi jauh lebih kecil Si Pekanik mungkin sedikit memutar kenop di samping untuk menunjukkan bahwa semua petunjuk telah dikerahkan olehnya Meskipun dalam jumlah dan arah yang berbeda Mungkin si mekanik berniat memperlihatkan demo tentang benda canggih ciptaannya yang misterius ini Namun kecelakaan yang buruk terjadi sehingga tak ada yang melihat salah satu keajaban dunia kuno itu saat masih utuh Aigila, sebuah pulau seluas sekitar 20 km persegi karena dikenal dengan nama Antikytera dua kali lebih berbahaya di zaman kuno bagi kapal untuk melintas Namun, itu merupakan rute dagang paling dekat di sekitar Yunani atau umumnya antara Aegean dan Mediterania Barat Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!